Tidak informasi selanjutnya, pemirsa seorang buru bangunan kehilakan sepeda motornya yang diparkir di pinggir jalan Yose Rizal, Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah dicek CCTV, ternyata sepeda motornya digondol pencuri dengan merusak kunci kontak. Dalam rekaman CCTV terlihat dua orang pelaku curanmor mengincar motor sasarannya yang terparkir di pinggir jalan Yose Rizal, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pelaku bertindak sebagai eksekutor, sementara pelaku lain bertugas mengawasi situasi sekitar. Dalam waktu curan dari satu menit, pelaku memakai kunci teh berhasil membawa kabur sepeda motor milik seorang buru bangunan yang sedang bekerja tak jauh dari lokasi kejadian. Korban baru mengetahui motornya hilang, usai istirahat makan siang dan hendak membeli rokok ke warung. Aksi kejahatan tersebut diketahui bukan kali pertama terjadi di sekitar jalan Yose Rizal, Kota Medan. Ketauan sepeda motornya hilang gimana? Pas membeli rokok. Motor apa yang hilang? Speed. Udah melapor ke polisi bang? Ya. Jadi pas saat kejadian itu, yang abang lihat, eh sama teman abang itu, berapa orang pelaku? Dua. Maik Scoopy. Modus mereka kayak mana beraksi? Yang kanan-kanan kiri lah. Dengan barang bukti rekaman CCTV, kasut curanmur ini telah dilaporkan korban ke Polsek Medan Kota dan berharap agar pelaku segera ditangkap dan sepeda motornya dapat ditemukan. Di meredaksi, melaporkan dari Medan. Untuk Eva Rina TV. Terima kasih.